Orang itu mengapa suka naik gunung ya maksudnya masih gunung-gunung cili ya itu pertama ketika kita itu di dalam perjalanan itu mengalami namanya penyembuhan psikologis dari diri sendiri jadi misalnya ada masalah di kampus kan ketika naik itu teringat tapi mereka kan jangan ngomong ngomong dewe bahas-bahas dewe tapi akhirnya mereka ngomong angkel dari orang-orang bisa ngomong angkel dari orang yang ini seperti yang lewat canga lewat talunca ngomong dewe itu kanu hilang berkomunikasi apa berkomunikasi dengan diri sendiri monolog ya monolog monolog dan yang dikomunikasikan masalah tadi atau yang lain hanya mendestripsikan masalah tapi sambil melihat pemandangan sebagainya itu ya pengalaman psikologis ini satu itu itu yang sering sekali menjadi semacam satu sesi motivasi tapi penyembuhan diri sendiri artinya memang enggak kesel enggak kesel jadi mungkin kalau orang lihat dari segi eksternal fisik wari-wari tapi justru itu menyiarkan secara pikiran dan mental yang kedua yang banyak ide-ide belitian yang muncul ketika di tangan itu aku ini yang harap yang tadi itu tidak terpikirkan di kampus maupun di rumah itu dalam itu mau tes jadi misalnya beginilah ketemu anak itu hal yang sangat biasa dan tidak isimewa karena ya setengah jam harus ketemu tidak terlaku ketemu anakku dalam satu hari cuma dua jam yaitu pada waktu saya pulang pulang tradisinya dilakukan anak saya setelah laptop saya ingin itu interaksi terjadi bapak sampai jam 9 jadi walaupun sedikit tapi quality time kadang-kadang kalau orang itu benndino ketemu anaknya tapi gak ngomong-ngomongan gak quality time gak ngomong-ngomongan untuk kalau bapak itu kalau yang gak rasanya kayak gitu nah untungnya tadi waktu yang dua jam itu sangat intensif itu yang senangnya disana jadi terasa sangat istimewa ketemuan ngomong-ngomongan jam itu bagi orang setiap hari kan lupa bagi itu sangat luar biasa oke share lagi oke selamat menikmati